Tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara kembali melaksanakan rapat evaluasi dan optimalisasi penanganan wabah virus corona di ruang pola kantor Bupati Toraja Utara. Rapat evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 serta upaya dalam menyusun langkah-langkah penyesuaian kegiatan selanjutnya. Dalam rapat tersebut Bupati Toraja Utara juga membahas beberapa hal diantaranya soal pengandaan alat pelindung diri dan jaminan sosial. Kalatiku berharap dengan segala upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 yang telah dilakukan tim medis gugus. Kalatiku berharap dengan segala upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 yang telah dilakukan tim gugus tugas sejauh ini, masyarakat Kabupaten Toraja Utara bisa terus tenang dan tetap waspada. Dari seluruh tim yang ada di Toraja Utara dalam rangka upaya menetasi virus corona ini, Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa evaluasi tadi memfokuskan diri kepada alat pelindung diri. Ternyata pengadaan kita selama ini itu perlu dievaluasi terutama dalam pemesanan-pemesanan. Kita akan lengkapkan semuanya berdasarkan rapat tadi bahwa diperkirakan mulai dari rapid test.